Kita awal seputar Benung Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa seratusan karyawan RSUD perunjuk rasa dan menggol kerja selama 3 jam di halaman kantor direksi RSUD Cianjur Sinin Siang dan mereka menuntut transparansi gaji yang selama 2 bulan belum dibayar karena keterlambatan pembayaran dari BPJS. Menyuk rasa ratusan karyawan di halaman kantor direksi RSUD Kabupaten Cianjur ini untuk mempertanyakan gaji yang belum dibayar selama 2 bulan yaitu Januari dan Februari. Selain berorasi secara bergantian, karyawan berdoa bersama agar gaji mereka secepatnya dibayarkan. Menyuk rasa dan menggol kerja ratusan karyawan selama 3 jam ini tidak mempengaruhi pelayanan terhadap pasien rumah sakit umum daerah Cianjur. Pelayanan terhadap pasien tetap dilakukan perawat yang menjadi karyawan RSUD secara bergantian dengan perawat lainnya. Menurut koordinator aksi, Edi Sutanto, 1.500 lebih karyawan RSUD Cianjur belum mendapatkan hak selama 2 bulan. Pihaknya berupaya berdialog dengan pihak direksi RSUD Cianjur terkait telatnya pembayaran gaji karyawan selama 2 bulan, yaitu Januari dan Februari 2018. Suruh karyawan, terkait keterlambatan kesejahteraan sendiri? Untuk keterlambatan itu lagi diproses, insya Allah hari Senin akan dicairkan. Dari dialog dengan pihak direksi RSUD, ketelambatan gaji karyawan disebabkan ketelambatan pembayaran dari BPJS.